Selawesi Tengah dengan pemerintah seperti apa Pak? Ya koordinasi terus dilakukan dengan baik Kalau kita melihat bagaimana perkembangan-perkembangan penanganan bencana Juga sudah semakin baik Listrik sudah menyala Hampir sekitar 50% Komunikasi juga sama BBM sudah hampir 70% kondisinya Dan memang di dalam penanganan darurat itu kita perlu waktu Tidak bisa dalam H plus 1 semuanya harus normal Ada keterbatasan-keterbatasan Nah kalau kita melihat saat ini penanganannya sudah cukup baik Nanti update terkait dengan korban, penanganan detail Akan saya sampaikan konferensi PRG Kantor BNBB yang hari ini jam 15 Listrik kalau mendapat informasi tadi sekitar 50% lah Belum semuanya Jadi itu adalah listrik dari PLN-nya sendiri maupun dari bantuan-bantuan jasad Sudah sebagian Prosennya ada semua di laporan disini Cuma saya tidak bisa membuka Sudah masuk ke Donggala, masuk Sigi Pak soal jumlah korban terkini 1.500 berapa gitu ya Nanti saya sampaikan pada saat konferensi PRG Saya tidak bawa Ini saja bicara yang ini saja Ya kami sampaikan kepada Bapak Presiden Bahwa Kekelopak Presiden Terkait dengan apa yang kita sampaikan Bahwa Menerima bantuan internasional itu Sudah tepat Kita sifatnya welcome Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Yang kita miliki Kemudian penanganannya Cepat Koordinasi seperti apa dan sebagainya Jadi Kita banyak tadi sempat Berbicara saya sampaikan juga Pengalaman Kemarin Kalau perkemarin tinggal 4 Namanya saya lupa Awalnya 7 sekarang menjadi 3 Pertama bisa pasukan bisa masuk sana Bisa masuk distribusi logistik Perbaikan-perbaikan darurat Tim Sar mencari korban dan sebagainya Khusus bantuan luar negeri Khusus bantuan luar negeri Ada spesifikasi gak Mereka khusus bantuan Bantuan apa dan Apa yang diutamakan Bantuan internasional itu tidak Bisa suka-suka Harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia Awalnya ditetapkan 6 kebutuhan utama Yaitu transportasi udara Rosawat dengan bisa landing Dengan bandara 2000 meter Kemudian tenaga medis Rumah sakit lapangan Yang ketiga genset Yang keempat water treatment Yang kelima Walking Kemudian Yang keenam Apa ya lupa saya Tapi Setelah kita evaluasi Yang kita butuhkan Hanya Transportasi udara Genset Tenda Yang tadi yang keenam tenda Tenda dan Water treatment Nah sekarang bantuan sudah masuk Sudah kita pilah Awalnya banyak sekali negara Yang mengajukan Kepada pemerintah Indonesia Tetapi setelah kita lihat Apa yang akan dibantu Maka Disortir Ada beberapa negara Selain itu juga ada negara-negara Yang akan mengirimkan bantuan Dalam bentuk uang BNBP telah membuka Nomor rekeningnya Yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Sehingga Mereka mengirimkan uang Yang kemudian kita belanjakan Kebanyakan nanti Yang akan kita belanjakan Untuk bantuan Rehabilitasi rekonstruksi Bantuan untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi itu Memerlukan Biaya yang lebih besar Daripada Penanganan darurat Jadi penanganannya Masih panjang Sekarang kita fokus Pada tanggap darurat Fokusnya pencarian Penyelamatan korban Bantuan Untuk para pengungsi Penanganan pengungsi Perbaikan-perbaikan darurat Itu fokus Kemudian Setelah itu Kita akan masuk Namanya fase Transisi darurat Menuju ke pemulihan Berapa waktunya Ya nanti kita tentukan Berdasarkan rapat koordinasi yang ada Setelah itu Rehabilitasi rekonstruksi Selama 2 tahun Pak, untuk jumlah negara Kalau kemarin 16 Sampai hari ini Ada penambahan ya Pak? Ada beberapa Tapi saya tidak hafal Enggak, kira-kira sama berapa Pak? Ya kira-kira berapanya Kan ada di Saya gak hape kan? Pak, saya sama Untuk ketersediaan Alat berat Pak Topo Masih, masih Jadi untuk darurat Kementerian Keuangan Telah menyamburkan 560 miliar rupiah Dan Itu kita gunakan Untuk darurat Belum semuanya habis Itu kita gunakan Untuk operasional personil Untuk aktivasi posko Untuk belanja Logistik dan keperluan Yang diperlukan Yang diperlukan Dalam kondisi darurat Tetap dalam hal ini Pemakaiannya Itu tetap akan Diaudit nantinya Dan menggunakan Panduan-panduan yang ada Belum Masih disusun Izin karena ini kan Masih fokusnya Kepada pengelamatan korban Apakah untuk Ketersediaan alat berat Excapator dan lain-lainnya Sudah tersedia Sudah cukup Atau masih butuh bantuan Masih berdatangan Kalau kemarin 25 unit 25 unit Alat berat sudah ada Dalam perjalanan Kemarin 21 Saya belum tahu Berapa yang Nyampe Nanti dalam konferensi Pers Kementerian PU Akan menyampaikan Dan bantuan dari luar pulau Dan juga Masih berdatangan Khususnya untuk Membantu proses evakuasi Yang paling berat Adalah di daerah-daerah Yang Seperti Permnas Balaroa Yang mengalami Amblesan Dan pengangkatan Kemudian juga Yang lumpur Likwifaksi Seperti di Petobo Jono Oge Di wilayah Susigi Yang lebih luas Daripada yang Petobo Dan beberapa tempat Yang rumahnya Sudah hilang Tapi sampai saat ini Proses evakuasi Masih dilakukan Oke cukup Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.